Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabarnya? Menebun dan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman Ya ameen Nah teman-teman Maksa makan santai reaction Kali ini spesial banget Karena aku bakalan reaction Seorang penyanyi legendaris Legend banget ini penyanyi dangdut wanita Dia dari masa ke masa gak pernah usang Dan selalu tampil apa ya Prima di setiap kesempatan Dan dia tuh makin kesini makin laris Banyak jobnya teman-teman ya Apalagi kalau bukan Isdalia Kayak di thumbnail itu teman-teman ya Sebelum kita lanjut videonya Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya Aku bantu hitung nih Satu Dua Tiga Iya oke terima kasih Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya Nah jadi Selama ini kan kita sering melihat T.I.S. itu dia ngomentarin orang gitu kan ya Jarak banget aku melihat dia nyanyi ya teman-teman Ini entah kenapa Entah aku lagi mimpi apa Tiba-tiba itu kepengen ngedengerin atau nge-reaksiin T.I.S. Dahlia nyanyi live Gitu ya teman-teman ya Tapi tahan dulu sabar dulu ya teman-teman ya Karena aku juga udah kangen sama suaranya T.I.S. Dahlia Sebelum kemarin dia pas nyanyi bulan puasa itu Marhaban tiba Marhaban tiba Itu kan jadi rame banget lah ya Pokoknya apapun yang dilakuin sama T.I.S. itu pasti jadi rame Nah mudah-mudahan nanti abis aku nge-reaksiin T.I.S. ini banyak nih yang subscribe ke channel ini teman-teman nih Tapi buat kalian sebelumnya Mumpung masih inget nih dibantu dulu di subscribe dulu nih teman-teman nih Aku bantu hitung ya Satu, dua, tiga Ya udah kan ya Sip Nah kita maksa makan saat reaksiin itu selalu punya ritual Yaitu sebelum kita menge-reaksiin kita makan atau minum sesuatu nih teman-teman nih Dan ini aku udah punya ini nih Ah ini nih Dan mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dipersilahkan Amin Amin Tahan dulu teman-teman ya T.I.S. narik nafasnya jernya Oh itu enak banget loh T.I.S. coba T.I.S. kita lanjut lagi nih Satu, dua, tiga yuk dengerin bayi-bayi nih Sip Ini penghayatannya di banget ya T.I.S. Kalau soal penghayatan T.I.S. itu nomor satu Apalagi kalau yang nangis-nangis itu udah khas banget lah ya Kalau ada lagu-lagu nangis inget mukanya T.I.S. gitu Dan ini penghayatan di awal udah keren banget ya Kita lanjut nih Kita nanti dengerin vokalnya nih Kira-kira T.I.S. berimprovisasi gak nih Coba kita lanjutkan ya teman-teman ya Satu, dua, tiga yuk Kau bangun cinta Kaget ya Yang menjanjikan dirimu pula Yang menghancurkan Tega-teganya Ketulusanmu Kau bangun cinta Oke teman-teman ya Kaget tadi yang kau bangun cinta Agak kaget banget loh sumpah Tata ini gak bilang-bilang gitu Mau narik nafas, mau ngambil suara gak ngomong-ngomong T.I.S. kagetin T.I.S. coba kita lanjut nih T.I.S. coba kita lanjutkan ya Oke, sampai disini masih aman, masih enak. Lagian bang, lo kenapa bang? Lo iseng banget lo nge-reaksiin T.I.E.S bang? Pada itu lagu udah lama lo bang, nggak tahu kenapa tadi udah gue bilang ya, gue tuh tiba-tiba kenapa pengen banget nge-reaksiin T.I.E.S. Karena kemarin sampe nonton video-video Ayu Tindik Pas Nangis itu ada T.I.E.S muncul, kenapa enggak gue coba reaksiin T.I.E.S kan? Ini penyanyi juga, gitu kan? Ini berhak juga dong aku nge-reaksiin juga nih. Coba kita lanjut nih. Merdu, Pak. Sulingnya, Pak. Sulingnya merdu banget. Liat. Да,eded. Liat. Oke, tahan dulu Enak banget ya Sampai tahap sekian kali ini Sekian menit ini Teteh masih enak banget nyanyinya Penghayatannya dapet banget Lagu-lagu kayak ini memang cocok buat Teteh ya Terus sulingnya si Abah tadi itu merdu banget sumpah Keren banget lah Pokoknya sinkron sama vokalnya Teteh Kita lanjut nih Oke teman-teman ini suri-suri tadi agak keputus ya teman-teman Kita ulang lagi, kita mundur lagi nih teman-teman Kita lanjut nih Setelah pintu hatimu Setelah dirimu kau untuk Sehingga tak aku Kau jadikan Oh teman-teman ada suara serak-serak nyari tahan disini Memang ciri khasnya Teteh teman-teman ya Dan kalau kita apa ya Mau nemuin penyanyi dangdut yang suaranya mirip kayak Teteh ini Gak ada Karena memang cuma satu-satunya yang ada di Indonesia Mungkin di dunia teman-teman Jenis suara kayak Teteh ini Agak serak-serak manja gimana gitu Coba kita lanjut nih lanjut Aduh sakit banget perih Begitu perih bagai tertutup seribu duri Gimana rasanya satu duri nyancep aja sakit ya Seribu duri Kita lanjut dulu deh Oh Terima kasih Kau bangun cinta yang menjanjikan Dirimu pulang Yang menghancurkan Degak-degaknya Oke Tahan dulu teman-teman Teteh mulai agak-agak emosi Dia mulai Apa ya Penghayatannya semakin dalam Semakin mengeluarkan Improve-improve-nya Dan tadi itu kayaknya mic-nya agak sensitif banget Aku takut kalau misalnya kayak Aku yang nyanyi gitu Bengek itu kedengeran gitu Tadi suara Teteh itu Kayak desahannya tuh Waduh Keluar banget nih Teteh Jadi set gitu Langsung-langsung di mic Keren banget pokoknya ini mic-nya Teteh Kita lanjut nih Kedulusanku Kau balas dengak Kecuranganmu Kedulusanku Kau balas dengak kecuranganmu Kedulusanku Oke, tahan teman-teman. Ini udah di part terakhir-terakhir teman-teman ya. Jadi aku maksudnya, painting recent T.I.E.S. itu bukan mau ngebandingin satu sama yang lain, tapi karena memang setiap penyanyi itu punya ciri khas masing-masing. Kalau misalnya nih, kita bandingin T.I.E.S sama Lestie, mungkin teknik vokalnya Lestie ya bagus gitu. T.I.E.S jelas punya ilmunya, tahu caranya untuk teknik vokal seperti itu. Cuman mungkin warna vokalnya T.I.E.S gak cocok kalau dia pakai teknik vokal yang dipakai sama Lestie gitu teman-teman ya. Pokoknya semua orang itu punya ciri khas masing-masing dan tetap punya penggemarnya masing-masing. Nah, teman-teman, kita coba lanjut lagi. Ini udah mau terakhir nih, udah mau habis nih. Biarin T.I.E.S selesai dulu nih nyanyinya nih. Nah. Terima kasih. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Tadi gue pikir dia bakalan nangis, ternyata melet-melet gini terakhirnya. Terima kasih. Ternyata itulah namanya seorang artis. Dia harus bisa menghayati lagu itu dari awal sampai akhir. Dan pas begitu selesai, dia bisa berubah lagi menjadi dirinya sendiri. Keren banget T.I.E.S. Penghayatannya keren, vokalnya stabil, dan yang tentu saja ciri khasnya T.I.E.S banget lah ya. Dan seperti biasa, maksa-makansa dari reaksen tuh gak komplit kalau kita gak bacain komentarnya nih temen-temen nih. Nah, ini ada komentar dari Kandar Mardatilah nih. Ratu Melo, ratu penjiwaan, ratu penghayatan dalam membawakan lagu Melo cuma T.I.E.S dahli ya. Ratunya the best lah istilahnya. Nah, bener kan? Gue bilang tadi kalau lagu-lagu Melo itu dari mimik mukanya dari awal tuh udah sedih banget. Dan vokalnya T.I.E.S itu kalau ngebawain lagu-lagu seri itu cocok banget. Ada juga dari TV, video, pembelajaran menyenangkan. Channelnya keren banget namanya nih. Di antara suara penyakit dan dud yang hak ada inilah suara the best. Bukan lebay tapi fakta. Ya, memang bener. Ya, oke. Karena gak ada yang punya suara kayak T.I.E.S nih. Ada juga dari Tommy Bongas nih. Keren banget. Dah dapet banget penghayatannya. Ratu Diva Melo. Ada juga dari Romail Ambu nih. Gila, keren banget. Mama I.E.S terlenak deh dengerin suaranya. Ada juga dari ST. ST apa nih. Suka sekali suara Mama I.E.S serak-serak keren. Ya, memang bener. Dan juga dari Imam Wisata Murah nih. T.I.E.S day emang cocok nyanyi lagu-lagu Melo yang kayak gini. Udah keren. Satu lagi nih ya. Dari Bagus Yamsuri nih. I.E.S day lia memang salah satu yang terbaik. Serak-serak basah. Wow. Kan komentarnya rata-rata sama. T.I.E.S itu punya ciri khas vokal yang kalau kita merem aja tau. Waduh I.E.S dah lia nih. Dan so pasti dia memiliki penjiwaan kalau ngebawain lagu itu. Dapet banget feelnya apa lagi. Lagu-lagu sedih dan Melo kayak gini. Udah lah dipikat abis sama dia. Ya, teman-teman. Kalau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video aku. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe di channel ini. Karena aku bakalan upload setiap hari ya teman-teman ya. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya. Biar nanti kalau aku upload video-video terbaru kalian dapat pemberitahannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.